Di film Spider-Man terbaru ini berlatarkan kehidupan si Spider-Man pasca para Avenger melawan Thanos di Avenger Endgame. Awal cerita Spider-Man Far From Home sedikit membahas mengenai adanya efek yang ditimbulkan dari The Bleed saat peristiwa Endgame. Di petualangannya kali ini, Peter Parker tengah mengalami kegawaan setelah kehilangan Tony Stark. Ia pun berencana pergi liburan bersama teman-teman sekolahnya ke benua Eropa. Maka, sebelum berangkat ia memutuskan untuk meninggalkan atribut Spider-Man dan mengatur berbagai rencana saat liburan. Namun kenyataan berbanding terbalik. Di tengah liburannya itu, secara tiba-tiba datang serangan dari monster berkekuatan super yang disebut The Elemental. Ya, sesuai dengan namanya, musuh Spider-Man kali ini adalah elemen-elemen dasar yakni tanah, udara, air, dan api. Tak hanya itu, Nick Fury pun turut mengganggu liburan Peter Parker dan memperkenalkan Quentin Beck alias Mysterio untuk bekerja sama dalam menghadapi musuh yang mengancam bumi. Dalam film berdurasi 129 menit ini, penonton tak hanya disuguhkan aksi menegangkan Spider-Man melawan musuh dengan kejutan-kejutan di dalamnya. Tapi penonton juga disuguhkan kisah asmara Peter Parker dan Michelle Jones alias MJ yang semakin terlihat di film ini. Seolah sudah menjadi ciri khas, sang sutradara John Watt kembali menyuguhkan aksi heroik dengan polesan yang menghibur dengan dialog-dialog humor yang segar. Acuman jempol ke atas perlu disematkan tidak hanya kepada si tokoh utama, tapi juga seluruh pemain Spider-Man Far From Home ini. Acting seluruh aktris pendukung, gue lihat sungguh terlihat maksimal. Penampilan dari sahabat setia Peter Parker misalnya, yakni Nick Leach, yang kerap kali muncul dengan aksi konyolnya saat melindungi identitas asli Spider-Man dan kisah percintaannya dengan Betty Brand. Begitu juga dengan peran Quentin Beck alias Mysterio, dimana sebagai Mysterio, ia diposisikan untuk mengembangkan karakter Peter Parker di film ini. Tanpa ingin memberikan spoiler, ada banyak kejutan loh yang diberikan oleh si Mysterio ini. Di luar jalan cerita dan karakteristik pemainnya, salah satu hal yang membuat gecak kagum dari film ini adalah visualisasi dan audionya. Kualitas yang diberikan sepanjang film Spider-Man Far From Home ini bisa dibilang setara dengan film Doctor Strange yang mana digadang-gadang menjadi salah satu produsi terbaik di Marvel Comic Universe. Jika di film-film sebelumnya, Peter Parker hanya memiliki sebuah kostum berwarna biru-merah dengan detail ornamen garis-garis laba-laba. Nah, di Spider-Man Far From Home, ia juga memakai kostum yang berbeda dari biasanya, yakni kostum berwarna hitam. Tak hanya itu, ia juga memiliki kostum baru dengan beberapa teknologi canggih luar biasa yang dapat memaksimalkan kemampuannya sebagai superhero yang sedikit mengikuti jejak Iron Man. Hmm, maaf ya, spoiler dikit. Konflik dari dalam batin Peter Parker yang galau pas saat ditinggal Tony Stark dan bimbang akan keinginannya menjalani kehidupan normal atau tetap menjadi superhero, berhasil dijadikan ide cerita dalam film ini. Selain menyajikan banyak sisi aksi dan hubungan manusiawi, film ini menjadi visualis sosok Spider-Man yang lebih utuh. Untuk lo yang berencana nonton film ini, gue ingetin jangan berdiri walaupun film sudah habis. Kenapa? Karena pada ujung film akan hadir dua after credit yang menyajikan cerita yang haram untuk lo lewati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!